Hai hari ini kita mencari doang singkong bersama ibu laung ya Bu ya ayo ketemu bapak suasbi Oh dari mana Om oh sawit nah mantap panen sawit becek sekali bisa tembus mobil kayaknya bisa ya ini berumput ke bawah kenapa tanahnya padi lagi nih bagus nih nih masih becek nih udah berapa hari nih sama katarah adakah sapi mana ada anak-anak apa ini anak-anak uh koknya jalan anak-anak nentu dimana sayur-sayurnya dimana disana bilang sini kau banyak dalam bilang depan Pak ini nah bergondrong ayo disini bilang bolak-balik sama katarah cari daun singkong disitu daun singkong itu dibilang daun selalu artinya daun yang itu itu terus yang dimakan karena eh sayurnya enak tuh sobat katarah daun singkong daun selalu di sini kita bersama Neo Halo Neo Neo ini sobat katarah sakit juga nih ya kok sering minum obat juga ya ya pokoknya dia rutin minum obat sobat katarah pengen juga belum tahu apa sakitnya tapi rutin minum obat sobat katarah tadi mamamu suruh minum obat kah sudah iya sobat katarah dan disini ini hutan-hutan nih cahaya daun singkong tuh ada rumahnya orang ya tuh disini ternyata ada pondok sama katarah ada rumah rumah nggak tempatin orang ngos-ngosan juga nih kalau turun naik gunung tuh di sini memang kita hobinya makan sayur singkong sama katarah daun ubi kalau daun-daun sayur-sayur yang ada di pasar tuh nggak terlalu ini tapi lebih tertarik ke daun singkong nggak ada halo halo itu motor siapa wih bagus rupanya jalan masuk nih eh tembus motor yang daun kayak gini kah ini yang merah bilang yang hijau yang mana itu lah di sini Kak Ipung tinggal Pak Ersa Pak Ersa ini Pak Martin dulu tuh Kak oh dua jalan itu nggak satu jalan ini rumah sobat katarah rumah di tengah hutan tuh masih hutan rimba bukan hutan rimba sih sudah banyak rumah tuh kesana sobat katarah tuh kok ada tiang listrik disitu ambil serainya Ompa Elsa dulu ya tuh daun singkongnya sudah diambil orang Mbak sudah diambil orang Mbak di sana lebih banyak dia Pak Petrus nah siap cari daun singkong gimana sobat katarah apakah teman-teman yang menonton suka juga makan daun singkong di sini biasanya teman-teman kita warga Dayak termasuk Bulaung itu paling senang kalau ditumbu sama katarah dihancurkan terus di pakai apa tuh pakai kelapa tuh enak sekali itu sama katarah keras bahasa kayak gini kan kalau bu kalau yang merah banyak oh terus ini nah bagus kok mudah ya mana Neo ini ini ayo mau nunggu ada kan Neo nunggu di luar aja ini ini itu Bulaung sama katarah ambil daun singkong katanya mau ditumbu ya Bu ya ini tapi tarong pipiknya tidak harus pakai tarong pipik kan jangan yang disitu Bu kurus yang disini untuk dimakan sendiri orang yang nanti yang segar yang segar ini 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 dari kampung kan hehehe malami jadun singkong guys si Neo enggak masuk bah ini mana Neo ay masa nunggu nih ini 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 banyak ya tadi tidak ada sini yang lebar ini 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 seorang guru yang tinggal daerah pedalaman di perkampungan ini sama katarah ambil singkong banyak yang datang tapi banyak yang sudah pindah Bu ya iya udah betah hanya ibu Laong yang betah bersama Bang Egy di perbatasan ini udah banyak guru-guru gonta ganti udah pada pergi sama ada betah udah pada pergi sama katarah jadi kita Bulaung yang pertama-tama disini tapi yang paling pertama itu Bulaung sebenarnya sekolah pertama itu iya berarti tiga tahun ibu Laong duluan berarti ya eh 14 aku 2013 14 dua tahun berarti ya ternyata ibu Laong baru saya datang sama katarah teman-teman yang lain udah pada pindah gak betah gak ada listrik gak ada listrik tapi sekarang udah lumayan sama katarah sudah ada jaringan dulu memang gak ada jaringan sama sekali jaringan jaringan tidak ada lampu tidak ada apa semuanya tidak ada air sampai sekarang sih kita masih mengendalkan air hujan teman-teman tapi bersyukur ya kita menjalani dengan hari-hari sekarang karena sudah ada tenaga surya iya sudah ada tenaga surya dapat pembagian kemarin sahabat katarah dari caleg-caleg bu ya dari caleg dulu ya dari caleg tiba-tiba ini juga udah dapat satu tapi udah rusak juga karena udah lama bu ya udah lama maunya ada baru lagi iya yang permanen lah listriknya yang lebar gitu maunya si listrik tuh ada tiang listrik sana sudah tapi belum nyala-nyala entah sampai kapan tapi yang pastinya jaringan sudah ada yang kita butuhkan sih itu memang listrik ya karena memang udah berapa kali kontak ganti guru sih sengok katarah ganti guru paling berapa tahun pindah berapa tahun pindah itu karena tidak ada yang mandi sungai harus mandi sungai iya memang harus mandi sungai next time kita akan buat konten mandi di sungai ya bu ya mandi di sungai itu pulang pakai safety kehidupan guru di daerah pedalaman sengok katarah di perkampungan perbatasan Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur meskipun dibilang kita jauh dari perkotaan tapi tidak mengurangi sama kita sengok katarah ini cari daun singkong daun alami nih daun alami siang-siang nih pulang sekolah cari sayur sudah lah banyak sudah itu jublong kok dapat itu aja sendiri 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 satu ikat kalau di pasar ini biasanya 2 ribuan ya 5 ribu nih G 5 ribu ya 5 ribu di pasar 5 ribu oh iya harus tiba batangnya biar kita tanam bapak lagi nih ok ini lagi nih ok ini yang kecil kak ya sudah kak banyak nih ini yang mudah kita ambil ini untuk ditanam ya bawah nih ok ya tanam banyak-banyak eh . oh iya begitu lah kadang guru hahaha ayo kasih ini ok di sini di bawah di bawah dua kiri kanan oke waktunya pulang waktunya pulang sayur sudah kita dapat tinggal masak siang-siang langsung cari sayur karena disini siapa kata kalau cuma ada daun singkong banyak daun selalu disini itu sekolahnya disana ini gila keadaan guru-guru di daerah pendalaman atau perkampungan ini cukup jauh juga dari kota Soeketara untuk beli sayur susah ada dijual di jalan-jalan poros ya tapi ya harga juga lumayan lah tapi lebih senang bu ya singkong ya singkong ya ditumbuk gitu ya dia sukanya daun singkong sama kata pakai garam pun pakai garam yang direbus tuh itu itu keladi nah keladi gak dimakan kata bu iya di hutan ya oke sama kata itu sekolahnya kelihatan oke sama kata sampai jumpa thank you selamat menikmati selamat menikmati